Rabu siang, api menghanguskan puluhan hektare lahan kosong di kawasan lingkar luar kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Struktur tanah gambut serta cuaca yang terik ditambah kencangnya empusan angin menyebabkan api cepat membesar. Upaya pemadaman terkendala medan yang cukup terisolir serta keterbatasan sumber air. Sempat meminta bantuan pemadaman lewat udara, namun kendala teknis menghalangi upaya waterbombing. Tak punya pilihan, petugas terpaksa hanya bisa melokalisir kebakaran agar tak terus merambat dan meluas. Kalau untuk lokasi memang sulit dijangka untuk kita membawa peralatan. Jadi kita membutuhkan yang namanya helikopter makanya untuk melakukan pemadaman. Dari catatan petugas, sepanjang hari Rabu terjadi tiga kali kebakaran hutan dan lahan. Lokasi kebakaran yang sulit diakses menyebabkan upaya pemadaman terhambat. Sementara di Mengkali, Seriau hingga Rabu petang, tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan masih berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Padahal satelit Terra dan Aqua milik BMK Kotapkan Baru tidak memantau adanya titik panas. Pemadaman dilakukan lewat darat maupun lewat udara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.